Masmur Pasal 102 Ayat 1-29 Doa minta tolong dan doa untuk Sion Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduannya kehadapan Tuhan Tuhan dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesak Sendengkanlah telingamu kepadaku Pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku Sebab hari-hariku habis seperti asap Tulang-tulangku membara seperti perapian Hatiku terpukul dan layu seperti rumput Sehingga aku lupa makan rotiku Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun Sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan Aku tak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas soto Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku Orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku Sebab aku makan abu seperti roti Dan mencampur minumanku dengan tangisan Oleh karena marahmu dan geramu Sebab engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang Dan aku sendiri layu seperti rumput Tetapi engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya Dan namamu tetap turun-temurun Engkau sendiri akan bangun Akan menyayangi Sion Sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya Sudah tiba saatnya Sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya Dan merasa kasihan akan debunya Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan Dan semua raja bumi akan kemuliaanmu Bila Tuhan sudah membangun Sion Sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya Sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus Dan tidak memandang hina doa mereka Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian Dan bangsa yang diciptakan nanti Akan memuji-muji Tuhan Sebab ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus Tuhan memandang dari surga ke bumi Untuk mendengar keluhan orang tahanan Untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh Supaya nama Tuhan diceritakan di Sion Dan dia dipuji-puji di Yerusalem Apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa Dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan Ia telah mematahkan kekuatanku di jalan Dan memperpendek umurku Aku berkata Ya Allah ku janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku Tahun-tahunmu tetap turun-temurun Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi Dan langit adalah buah tantanganmu Semuanya itu akan binasa Tetapi engkau tetap ada Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian Seperti jubah engkau akan mengubah mereka Dan mereka berubah Tetapi engkau tetap sama Dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram Dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih.